Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak kagal paham Intro Foto penampakan kaisang anak Jokowi bangga kebarkan bendera PKI Beginilah faktanya Beredar sebuah tangkapan layar memperlihatkan sejumlah orang yang berpose sembari memegang bendera berlogo palu arit Tangkapan layar itu beredar di media sosial Merupakan akun Facebook Intelijen Al Mahdi yang turut mengunggah tangkapan layar tersebut Pada tangkapan layar itu terdapat narasi bahwa putra Presiden Jokowi Dodo yaitu kaisang Bangarep ikut berpose memegang bendera palu arit Berikut ini adalah narasi selengkapnya Kaisang anak Jokowi mengibarkan bendera PKI dengan bangganya Masih mau ngelang, kalian para cebong bahwa Presiden bukan PKI Dilihat dari sini rakyat sudah paham kaisang itu keturunan PKI Akun Facebook Intelijen Al Mahdi juga membuat komentar terkait dengan unggahannya tersebut Berikut ini adalah komentarnya Nilai sendirilah pemimpin halifah Intelijen Al Mahdi Tulis akun Facebook Intelijen Al Mahdi pada hari Minggu 13 September Unggahan tersebut pun ramai direspon oleh warganet Terdiri dari seribu emotikon, 111 komentar, dan 113 kali dibagikan Dari penelusuran tim cek fakta, klaim bahwa PKI sang Bangarep terlihat pada foto itu tidak berdasar Faktanya pun tidak ada informasi yang valid mengenai hal tersebut Di sisi lain, foto ini juga beredar lama Setidaknya sejak tahun 2015 Bahkan pada 2018, foto dan narasi ini juga beredar Dilansir melalui tribunewsbogor.com Foto ini juga beredar di Twitter Hingga akhirnya salah satu warganet menandai akun Twitter at Kaisang P Warganet ini berharap tanggapan Kaisang Namun Kaisang tidak ambil pusing terkait foto tersebut Terus saya harus klarifikasi gitu Mending juga jualan pisang Begitu kata Kaisang seperti dikutip dari tribunewsbogor.com Pada hari Selasa 6 November 2018 Sikap Kaisang pun mirip dengan Jokowi dalam respon isu itu Jokowi mengaku tidak reaktif dalam beberapa tahun ketika ia dituding PKI Akan tetapi Jokowi sempat tidak tahan Pasalnya berdasarkan hasil survei sebanyak 9 juta orang percaya Yang terkait dengan PKI Saya 4 tahun digutukan diam saja Sekarang saya mau ngomong boleh kan? Kata Jokowi seperti dilansir melalui CNN Indonesia Pada hari Rabu 9 Januari 2019 Jadi dapat disembuhkan Klaim bahwa Kaisang Bangar terlihat pada foto itu tidak berasal Faktanya pun tidak ada informasi valid mengenai hal tersebut Ternyata selain memegang bendera Juga pernah beredar Foto Kaisang mengenakan kaos berlogo palu arit Tersebar foto anak pertama dan ketiga dari Presiden Jokowi Dodo Yakni Gibran Raka Bumi Raka dan juga Kaisang Bangarap di media sosial Namun Kaisang yang mengenakan kaos oblong hitam pada foto itu Tampak ada gambar logo palu arit di bagian dada kiri dari kaosnya Pada foto tersebut juga dituliskan sebuah narasi Yang diantaranya berbunyi Anak siapakah ini? Bebas gunakan t-shirt dan logo palu arit Kira-kira bakal dipencara gak ya? Setelah dilakukan penelusuran Melalui mesin pencari oleh Deddy Hel Shanto Member laman grup FB from Antifitna Hasud dan juga Hawks Foto tersebut tidak benar adanya Foto Kaisang yang telah diedit ini diambil dari foto yang dilampirkan oleh Detik.com Dalam berita berjudul Saat anak-anak Jokowi ikut heboh Nur Hadi Aldo Yang ditanyakan pada hari Kamis 10 Januari 2019 Kata Deddy dalam debunk yang dipostingnya di laman grup FB tersebut Pada hari Senin 11 Februari tahun 2019 Di foto asli kata Deddy, kaos yang digunakan Kaisang tidak ada logo palu arit Yang biasa diasosiasikan dengan komunis atau PKI di Indonesia Jadi informasi yang beredar ini manipulated content atau disinformasi Begitu ucapnya Jauh sebelumnya Kaisang juga pernah dituding Sebagai anak PKI dan pemuda yang menyebarkan bendera logo palu arit Yang juga disebarkan di media sosial Namun Kaisang menangkapinya santai dengan menanyakan keadilan tudingan dari anak PKI Mengingat hanya ditujukan kepada dirinya tapi tidak pada kedua kakaknya Yaitu Gibran Raka Buming, Raka dan juga Kahyang Ayo Dalam tudingan kepada Kaisang yang disebut memegang bendera berlogo palu arit Kaisang pun mengklarifikasinya dengan mengatakan mending jualan pisang Anjaman demokrasi mahasiswa solo gelar aksi tolak politik dinasti Rekomentasi BDIP yang diserahkan kepada anak Presiden RI, Jokowi Dodo, Gibran Raka Buming Raka Untuk Birkada Kota Solo, Jawa Tengah Menuai kritik dari kalangan mahasiswa di kota tersebut Mereka memandang dipilihnya Gibran sebagai bakal calon wali kota Solo itu sebagai ancaman bagi demokrasi Karena diduga memicu terbentuknya dinasti politik Isu dinasti politik ini menjadi tema aksi kamisan ke-73 yang digelar di lingkar geladak Solo, Jawa Tengah pada hari Kamis 23 Juli yang lalu Di samping minim merekam jejak di kanjah politik Mereka memandang status Gibran sebagai putra sulung Jokowi menjadi persoalan tersendiri Ini jelas menjadi ancaman bagi demokrasi Tidak hanya di Solo tetapi secara nasional Kata salah satu aktivis kamisan, Laras, usai aksi yang diikuti sekitar 50 mahasiswa tersebut Mereka menduga rekomendasi dari DPP-BDIP untuk Gibran tak lepas dari campur tangan kekuasaan Apalagi sehari sebelum diumumkan, Presiden Jokowi memanggil pesaing Gibran dalam perebutan rekomendasi dari BDIP yaitu Ahmad Purnomo Era reformasi lanjut Laras seharusnya memberikan kesempatan yang setara bagi semua orang untuk terjun di kanjah politik Politik dinasti bakal membuat bibit-bibit politisi potensial menjadi layu Apalagi banyak partai yang gagal berkompetisi karena terjegal aturan angka ambang batas dalam memilu Akhirnya hanya mereka yang punya hubungan dengan kekuasaan dan pemodal yang bisa berpolitik Sangat tidak mungkin menandingi Gibran Purnomo yang sudah mendapat dukungan dari akar rumput BDIP Solo saja harus kalah dengan relasi kuasa Purnomo sendiri oleh DPP-BDIP Surakarta telah didaulat Menjadi penasehat tim pemenangan Gibran Raka Buming dan Teguh Prakosa dalam pilkara kota Solo Di sisi lain, para peserta kamisan Solo juga mencoba menggugah pola pikir masyarakat Yang diduga masih terjebak dengan pola pikir feodal Sehingga memandang penjalanan Gibran sebagai hal yang lumrah Langkah konkretnya, jelas kita mengkampanyakan kesedaran politik di masyarakat Tidak harus terjun langsung minimal rakyat sipil harus paham dengan politik tanah air Aksi kamisan sendiri merupakan agenda rutin setiap kamis sore Yang diikuti sejumlah aktivis mahasiswa Solo Umumnya aksi tersebut mengangkat isu-isu lokal yang kurang mendapat perhatian publik Laras menjelaskan tema politik dinasti dipilih untuk aksi kali ini Karena mereka menilai penjalanan Gibran akan menjadi masalah ke depan Sebelumnya, pada pengumuman gelombang kedua DPP-PDIB salah satunya memutuskan mengusung putra sulung Jokowi Gibran Raka Bumi Raka Untuk maju dalam pil kadah kota Solo sebagai bakal calon wali kota Dalam pil walkot nanti, Gibran yang dipasangkan dengan anggota DPRD Solo, Teguh Prakoso Diduga akan bersaing melawan kotak kosong Wajah Presiden Jokowi Dodo akan malu Jika putra sulungnya Gibran Raka Bumi Raka yang berpasangan dengan Teguh Prakoso Hanya melawan kotak kosong di pil kadah Solo 2020 Direktur Eksekutif Foxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Canyago mengurai dua pandangan jika nanti Gibran Teguh tidak memiliki lawan alias berhadapan dengan kotak kosong Andai pasangan yang sudah mendapat rekomendasi PDIB ini kalah Maka Jokowi tidak akan kuasa menahan malu di hadapan publik Apa jadinya nanti kalau kotak kosong mengalahkan Gibran? Mau ditaruh di mana muka Presiden? Ucap Pangi Syarwi Canyago Bahkan kata Pangi jika menang pun publik akan mencurigai macam-macam atas kemenangan melawan kotak kosong Kalau menang juga dicurigai macam-macam seperti ada upaya kuat intervensi Abuse of power dan pemilu yang berjalan biak normal Karena ada kata kunci pokoknya Gibran harus menang Dengan cara apapun Jadi saya ingin katakan seperti buah si malakama Meskipun begitu Pangi pun memprediksi Gibran Teguh akan memenangkan pil kadah Solo 2020 Karena dinilai tidak akan mungkin ada yang berani melawan anak Presiden Terima kasih telah menonton!